Renungan islami sedih, dekati Allah, dibukakan segala pintu kemudahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Hachiwa Firdaus Kali ini, kita akan merenung bersama dengan tema Dekati Allah, dibukakan segala pintu kemudahan Hidup ini penuh dengan tantangan dan rintangan Kadangkala, kita merasa seolah-olah segala pintu tertutup dan jalan keluar tampak begitu jauh Kita merasa seolah-olah beban dunia ini menindih kita, membuat kita merasa lelah dan putus asa Namun, dalam setiap kegelapan, selalu ada cahaya Dalam setiap kesulitan, selalu ada kemudahan Dalam setiap keputus asaan, selalu ada harapan Dan harapan itu datang ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Allah, sang pencipta alam semesta, sang pemilik segala yang ada di dunia dan akhirat Dia adalah tempat kita berlindung dan memohon pertolongan Ketika kita merasa lemah, dia adalah kekuatan kita Ketika kita merasa putus asa, dia adalah harapan kita Dekatilah Allah, dan dia akan mendekatimu Berdoalah kepadanya, dan dia akan menjawab doamu Mintalah kepadanya, dan dia akan memberimu Karena hanya dengan mendekat kepadanya, pintu-pintu kemudahan akan dibuka Mungkin saat ini kita merasa sedih dan terpukul oleh cobaan yang berat Mungkin kita merasa seolah-olah tidak ada jalan keluar Namun, percayalah bahwa Allah selalu ada untuk kita Dia tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang beriman dan taat Jadi, meski hati ini merasa terluka dan jiwa ini merasa lelah Jangan pernah berhenti untuk mendekat kepadanya Karena hanya dengan mendekat kepada Allah, segala pintu kemudahan akan dibuka Dari renungan tersebut, terdapat beberapa hikmah dan motivasi yang bisa kita petik 1. Kekuatan iman Renungan tersebut mengingatkan kita tentang kekuatan iman dan bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Dapat membuka pintu-pintu kemudahan dalam hidup Ini mengajarkan kita bahwa iman bukan hanya tentang keyakinan Tetapi juga tentang bertindak dan berusaha dalam mencari keridaannya 2. Kesabaran dan ketabahan Renungan tersebut juga mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi cobaan dan rintangan dalam hidup Meski kita mungkin merasa sedih dan terpukul Kita harus tetap berusaha dan tidak pernah putus asa 3. Harapan dan optimisme Renungan tersebut membawa pesan harapan dan optimisme Meski kita mungkin sedang menghadapi kesulitan Kita harus tetap berharap dan percaya bahwa Allah akan membuka pintu-pintu kemudahan bagi kita 4. Kepercayaan pada Allah Renungan tersebut mengingatkan kita untuk selalu menaruh kepercayaan dan tawakal kepada Allah Meski kita mungkin tidak melihat jalan keluar saat ini Kita harus percaya bahwa Allah selalu ada untuk kita dan dia akan memberikan jalan keluar terbaik untuk kita Semoga hikmah dan motivasi ini dapat membantu kita dalam menghadapi tantangan dan rintangan dalam hidup Terima kasih telah menyimak renungan ini Semoga kita semua selalu diberi kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi segala cobaan Jangan pernah lupa bahwa Allah selalu ada untuk kita dan dia akan selalu membuka pintu-pintu kemudahan bagi kita Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh